Awalnya kan tadi cuma berbentuk titik yang melayang-layang aja kan Nah sekarang berubah wah eh Jadi wujud sebuah bayang-bayang hitam yang berbentuk kayak tubuh perempuan Jadi memang dia bayang-bayang aja bukan kayak solid postur tubuh itu tidak Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi malam ini kita lanjut lagi ke kisah horror wawak part 85 Setelah kemarin kita ngebahas tentang kisah seorang anak yang meninggal dunia Setelah terkena sumpah serapah dari ayahnya Malam ini kita akan ngebahas tentang sesosok Entitas yang menyebut dirinya sebagai bunda Dan bunda ini mencintai wawak aku seperti anaknya sendiri wak Bahkan hubungan wawak sama orang tuanya tuh terutama sama ibu kandungnya Jadi semakin jauh karena wawak ini terlanjur merasa sosok bunda ini lebih mampu memberikannya kasih sayang gitu Penasaran guys sama kisahnya kan Jadi tanpa menunggu waktu yang lama kita langsung masuk aja ke apanya Check it out Oke wak jadi kisah kali ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Nina ya Halo Nina Nah Nina ini wak adalah anak pertama dari dua bersaudara Dia punya adik laki-laki namanya Dio Nah Nina sama Dio ini umurnya gak beda jauh wak Waktu Nina ini belum genap satu tahun ah Mama itu udah hamil lagi anak kedua Jadi kalau misalnya dihitung-hitung Nina sama si Dio ini cuma selisih 20 bulan aja wak Masa kecil mereka pun bisa dibilang menyenangkan wak Karena dulu rumah mereka ini bersebelahan dengan rumah saudara-saudara ibunya yang lain gitu Jadi Nina sama si Dio ini bisa main lah sama sepupu-sepupu dia ya kan Nah disana Nina ini punya tiga sepupu wak dan semuanya ini perempuan Nah karena usia mereka juga tidak terpaut jauh hubungan mereka pun jadi kayak teman lah gitu Wah seru ya kan Tapi wak sayangnya keseruan masa kecil Nina ini lama-lama mulai terganggu wak Kenapa? Karena makin hari Nina ini merasa dirinya ini tumbuh berbeda dibanding dengan sepupu-sepupu sama adeknya yang lain gitu Nina sendiri wak yang merasa bahwa penampilannya itu kayak jauh kali lah dari standar kecantikan menurut orang-orang Nah dia kata ini aku mau disclaimer dulu ya Ini sekarang aku hanya menyampaikan apa yang Nina ceritakan sama aku wak Gak ada maksud buat body shaming wak ya ini murnih aku hanya menceritakan kembali kisahnya Nina aja gitu Nina nya mengeluh sendiri gimana? Nah jadi semakin dewasa Nina pun ngerasa dia tuh tidak secantik sepupu-sepupunya Secara fisik wak dia mengaku kalau memang dulu tuh aku tubuhku gempal nah dia dan kulit aku ini juga cenderung lebih gelap Sampailah pernah tuh ya suatu hari pas salah satu sepupunya ini malas mandi kan wak Kalian tau mama sepupunya nih ngomong apa which is tantenya Nina ini bilang apa? Tantenya bilang weh mandi kau nak Oh kalau kau gak mandi kok jadi hitam macam Nina tuh mau kau? Gitu keterjad kali tante Nah ditambah lagi kan wak kalau misalnya ada acara keluarganya keluarga-keluarga jauh kan pasti datang ngumpul kan Nah mereka ini semua selalu memuji sepupu-sepupunya Nina dengan berkata bahwa Ih kalian ini cantik kali Sedangkan gak ada satupun pujian yang ditujukan untuk Nina wak itulah kecik kali hati dia Dan selain penampilan Nina ini juga sering insecure kali karena dia ini merasa sifatnya pun beda kali sama keluarganya Orang tuanya tuh sangat rapi dan teratur Sementara Nina mengaku kalau aku tuh dulu Nadia ya orangnya tuh cenderung ceroboh Suka ngasal kalau narok-narok barang Dan kalau misalnya milah milih pakaian juga ya sesuka-suka aku gak peduli tuh mau cocok mau tidak aku pake aja gitu Nah karena perbedaannya memang sangat mencolok ini Nina pun jadi sering dikucilkan wak Bahkan nih wak ya menurutnya ayah sama ibunya itu hanya lebih sayang sama adeknya Dio dibanding sama dia Dio ini selalu dimanjakan sejak kecil dikasih fasilitas yang memadai ya kan Misalnya ya tuh waktu dia lulus SD Dio ini langsung didaftarkan ke sekolah favorit semacam sekolah boarding school gitu lah wak Karena si Dio ini memang ya pintar juga dia selalu masuk peringkat ketiga di sekolahnya Bukan masuk peringkat ketiga masuk peringkat tiga besar di sekolahnya Sementara dulu waktu si Nina ini minta Eh pak aku mau juga lah masuk ke boarding school kan Nah Nina ini malah disuruh masuk ke sekolah yang ada dekat rumah aja wak Dahlah Hina kok sekolah aja lah yang di sekolah dekat rumah nih ya gak apa-apa Kalau Dio memang sengaja ibu daftarin dia ke boarding school dia pintar dapat ranking terus Ya sayang lah kalau misalnya Dio sekolah ya cuman di dekat sini aja gitu kata mamanya Nah karena terlalu sering merasa dibeda-bedakan wak Nina ini pun jadinya tumbuh menjadi anak yang mudah iri hati Terlebih ke Dio wak adek dia Nina ini juga jadi lebih suka menyendiri karena merasa gak ada satupun orang yang bisa menerima dia apa adanya gitu Insecure tingkat tinggi deh wak Bahkan untuk memulai pertemanan dengan orang baru aja tuh wak Nina ini jadi takut Dia tuh hanya akhirnya hanya berteman dengan orang-orang yang dia rasa kayak senasib gitu lah sama dia Nah rasa iri yang dimiliki sama Nina terhadap si Dio ini wak makin hari makin besar Hal itu memuncak ketika Nina ini naik ke kelas 3 SMP pada tahun 2012 Nah karena mereka cuma jarak 1 tahun kan otomatis di waktu yang sama Dio naik ke kelas 2 Nah waktu itu Nina ini minta lah sama orang tuanya kan buat dibelikan handphone wak Karena kawan-kawan Nina semua udah punya HP Nah tapi sayangnya wak keinginan itu tidak dipenuhi sama orang tuanya Nina dengan alasan Eh kami gak lagi gak ada uang nak gitu Uangnya dah kami pake buat sekolahnya Dio Dio kan dimasukkan ke boarding school kan tuh biaya sekolahnya si Dio ini lebih besar daripada si Nina Dah lah tuh walaupun sedih dengan hal itu Nina pun gak protes sama orang tuanya Oh yaudahlah maklum sekolahnya si Dio kan memang lebih mahal itu biayanya Besok-besok lagi aja lah aku minta handphonenya siapa tau mama bapak aku udah ada duit gitu kan Tapi wak ternyata beberapa hari kemudian setelah Nina itu minta itu Terjadi sesuatu yang membuat Nina ini betul-betul kesal sama kecewa kali sama mama bapaknya Dimana pada saat itu tiba-tiba aja nih orang tuanya si Nina ini membelikan Dio adeknya handphone dengan alasan supaya mudah dihubungin Mengetahui hal itu untuk si Nina ini sakit hati nangis dia sejadi-jadinya kan Kemarin aku minta gak kalian kasih ini Dio gak minta aja kalian kasih Kenapa sih mama papanya aku nih kakak harusnya aku duluan yang dapat kenapa malah Dio Kata tuh nangis lah dia kan wak marah lah si Nina sama mama bapaknya Gugara itu dia masuk ke dalam kamar dibantingnya pintu kan di kunci ya diri dia sendiri dalam kamar Merajo ayah sama ibu dah lah itu berulang kali mengetuk pintu untuk memujuk si Nina tapi gak dihiraukan sama sekali sama si Nina Dah nangis kan siapa ini si Nina ini dalam rumah sakit pula dalam kamarnya kan Nah pada saat si Nina ini menangis sesengguhan itu wak disitulah dia tiba-tiba melihat sesuatu yang agak janggal gitu di kamarnya Dimana waktu itu dia melihat dari sudut matanya nih dari sudut matanya Nina melihat ada kayak binti hitam wak Binti hitam binti hitam yang lagi melayang-layang di kamarnya sudut mata Nah melayang-layang eh apa tuh kok ada hitam-hitam melayang aku salah lihat apa kayak gimana ini kan Curiga dan memang agak takut memang siapa ini Nina wak Gue gak bisa-biasanya nih aku lihat ada binti-binti hitam Ditengok gak ada apa-apa tapi kok setiap kali dia malingin dari ujung mata nampak lagi binti hitam tuh melayang-melayang Tapi gara waktu itu dia masih kesel karena masalah handphone tadi akhirnya Nina yaudahlah diabaikan lah si titik hitamnya Dah tuh kan sejak masalah handphone tadi entah kenapa Nina ini jadi lebih gampang nangis wak Yang biasanya dia kan kuat-kuat aja kan masih bisa tahan-tahan aja kalo memang ada kejadian yang gak mengenakan gitu di hatinya Tapi tiba-tiba sekarang Nina ini jadi gampang tumpah gitu loh emosinya jadi agak cengeng Tiap kali dia dibandingkan dengan sepupunya yang cantik Nina ini pasti akan selalu nangis deh wak Jadi lebih lemah gitu deh Dan setiap kali Nina udah ngerasa gak tahan nah satu-satunya tempat aman untuk menangis bagi dirinya adalah kamarnya Tapi anehnya setiap kali dia nangis di kamar binti hitam dari ujung mata tuh dilihatnya lagi beberapa waktu wak Selalu muncul terus entah binti hitam tuh datang dari mana yang jelas binti hitam itu selalu tampak melayang-layang di kamar Tapi dia tengoknya dari ujung mata Padahal kalo misalnya hari-hari biasa tuh ha kalo misalnya dia lagi tidak bersedih lagi ada di kamarnya gak pernah nampak binti-binti hitam tuh Binti hitam itu hanya akan selalu muncul ketika Nina ini lagi sedih gitu Terus wak pulang-ulang Sampailah pada suatu hari lagi-lagi terjadi lagi sesuatu yang sangat mengiris hatinya si Nina wak Apa itu Jadi kan waktu itu ceritanya wak Adeknya si Dio ini mau pergi liburan ke Jogja sama kawan-kawannya Dia telpon lah mamak bapaknya kan minta uang Dio bilang bu Dio izin ya besok mau liburan ke Jogja Oh iya nak sama siapa aja kamu ke Jogjanya sayang naik apa kata mamaknya kan Ini loh bu sama temen-temen sekolah rencananya kami mau naik pesawat aja bu Dio boleh minta uang tiket bu kata Dio kan Oh boleh lah sayang perlu berapa perlu berapa nanti bu transfer ke Dio ya Itu kata mamaknya Kebetulan pula waktu lagi teleponan itu Nina lagi di dekat mamaknya Dengarlah hal itu kenapa gak langsung naik pitam sih Nina Nah kenapa dia naik pitam Nadia Karena memang wak sejak dulu mamaknya juga tau kalo Nina nih pengen kali naik pesawat Pengen kali Naik pesawat tuh memang betul-betul impian dia dari kecil wak Tapi walaupun memang dia kepengen kali Nina tuh kayak gak berani gitu minta ke orang tuanya Karena aku mau ngapain lah dia Lagi gak ada keperluan yang mendesak yang mengharusan aku naik pesawat kan Ini kok tiba adek aku enteng kali dia minta naik pesawat Dan orang tuaku tuh langsung setuju setuju aja langsung mau ditransferin uangnya Padahal Dio pun kesana cuma buat apa? Buat liburan ya kan? Bukan acara yang penting-penting kali Nangis lah aku disitu sakit hati aku Dan untuk kesekian kalinya akhirnya Nina ini memilih mengurungkan dirinya ke kamar lagi wak Dengan emosi yang meluap-meluap tuh karena iri ya kan Nina ini sampe jurobek-robeknya buku catatan sekolahnya tuh Emosi dia Sambil nangis sekumbuhan itu kan dia ngomel Ibu tuh jahat ayah ibu tuh jahat semuanya jahat Gak ada yang sayang sama aku Semua cuma sayang sama dia Ayah aku gak disayang sama sekali Pilih kasih kalian tuh kata Dan lagi-lagi wak Eh udah selesai dong nyangisnya Dan lagi-lagi wak seperti yang aku bilang tadi Di momen itu binti hitam tuh muncul lagi Ah tapi Kali ini wak Kemunculannya tuh agak beda Beda Karena binti hitam tersebut wak tiba-tiba muncul dengan posisi yang lebih dekat Dan penampilannya yang lebih jelas Awalnya kan tadi cuma berbentuk titik yang melayang-layang aja kan Nah sekarang berubah wak eh Jadi wujud sebuah bayang-bayang hitam yang berbentuk kayak tubuh perempuan Jadi memang dia bayang-bayang aja bukan kayak solid postur tubuh itu Tidak Dan bayangan itu wak berdiri dari tepat depan sini Dan gak cuma memunculkan wujud yang lebih berbeda aja Tidak Lalu si bayangan ini dengan lembut Langsung memeluk Nina yang lagi nangis wak Dia peluk ya Terus dia sambil ngomong Sudah Jangan menangis ya nak Jangan sedih Bunda disini Bunda disini katanya Nah pada saat itu Nina gak bisa melihat dengan jelas wajah si bayangan itu wak Karena memang betul-betul kayak bayangan aja Gelap macam siluet Bisa kan kalian bayangin Nah tapi nih wak ya Tapi meskipun sosok itu hanya berwujud bayangan aja Entah kenapa Nina ini dapat merasakan sentuhan tubuhnya Siapa ini Si sosok ini waktu si sosok itu meluk dia Kerasa Nadia katanya Kayak betulan kau lagi puluhan sama orang kayak gimana Kayak gitu lah yang kurasa Padahal bayang-bayangan itu Nah kata Nina wak pelukan bayangan itu terasa sangat hangat lembut kalinat katanya Meski memang aku ini ketakutan Tapi entah kenapa seolah aku tuh terbuai dengan pelukan bayangan itu Yang ternyata mampu membuat hatiku seketika tenang Ah dan berkat kehadiran Bunda alias si sosok bayangan tadi Si Nina ini berubah menjadi orang yang merasa lebih nyaman gitu wak Tangis dia pun langsung reda wak Padahal dia dipeluk sama bayangan yang awalnya cuma titik hitam aja Ai Dan biar kalian tau sejak pertemuan pertama itu Bunda ini ya pasti akan selalu datang ke kamarnya si Nina Setiap kali Nina ini sedang bersedih Dengan suaranya yang lembut Bunda ini selalu mengecapkan hal yang sama Gak usah sedih nak ada Bunda Dan berkat kehadiran Bunda juga wak Untuk pertama kalinya Nina ini merasa memiliki teman yang bisa membuatnya tidak lagi kesepian Dan seiring berjalannya waktu Kemunculan Bunda ini pun jadi semakin intens Bunda ini gak cuma datang waktu si Nina lagi sedih aja wak Enggak Bunda ini juga akan datang di momen-momen lain Untuk bisa menemani si Nina Apalagi kalau Nina mau ujian sekolah wak Bunda inilah yang selalu bisa menemani si Nina belajar Bunda selalu bilang Belajarlah nak Buktikan ke orang tuamu dan juga sepupumu Yang sering ngejelek-jelekin kamu Buktikan kalau kamu ini juga bisa berprestasi Nina kan memang anak Bunda yang paling pintar Kata Bunda wak Nah selain memang nyemangatin belajar Bunda ini juga sering mengingatkan si Nina Untuk sholat lima waktu Sholat tahajud juga disuruhnya jangan tinggal Dan dia ini selalu menyuruh si Nina Untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Agar semua urusan kau dipermudah olehnya gitu Baik kali si Bunda ini kan wak ya Dan memang iya wak Kehadiran Bunda ini betul-betul bikin si Nina ini senang Setelah sekian lama Nina ini bisa mendapatkan Figur orang tua dan juga bisa merasakan Curahan kasih sayang yang sangat tulus Kepadanya walaupun Cuma berupa makhluk astralnya Nah karena si Bunda ini selalu bersikap baik sama si Nina wak Lama-kelamaan Nina ini juga jadi sayang sama si Bunda Nina bahkan udah sampe gak peduli lagi Bunda ini sosoknya apa Apakah itu betulan Bunda ini hantu Atau hanya karakter imajinasi yang memang aku buat sendiri ya Aku udah gak mau tau lagi waktu itu Bagi aku yang terpenting adalah keberadaan Keberadaan Bunda ini dapat membuat aku berubah menjadi pribadi yang lebih baik Nah itu aja dipikiran si Nina wak Sifat Nina yang semulanya penakut dan sering ngerasa insecure gitu lah kan Berangsur-angsur pun berubah wak Sejak adanya si Bunda ini di hidup Nina Bunda yang selalu memberikan semangat dan keyakinan pada Nina Akhirnya membuat si Nina ini tumbuh menjadi orang yang pemberani Nah perubahan sifatnya Nina ini wak Semakin terasa waktu Nina ini masuk SMA Mungkin gegara Nina ini juga udah beranjak dewasa kan Jadi ya makin berani lah dia bela dirinya sendiri Kalau memang ada apa-apa Kayak misalnya nih wak ya Kalau si Dio ini dibeliin sesuatu kayak barang gitu lah Sama ayah sama ibunya Nina udah gak mau ngalah-ngalah lagi wak Dengan berani Nina juga akan meminta untuk diberikan hal yang sama juga sama orang tuanya Udah hilang tuh wak sosok Nina yang cengeng Yang ngalah-ngalah aja yang gampang nangis udah hilang Pokoknya dia bilang kayak gini Pokoknya kalau misalnya Dio dibeliin A Aku juga harus dibeliin A Aku juga harus dapat Eh tapi uangnya cuma bisa beli satu Nah buat Dio aja ya Enggak Enggak mau aku Kalau memang cuma cukup beli satu Ayah gak usah dibeli Kenapa pula Dio dibeliin sedangkan aku tidak Aku pokoknya gak mau tau Kalau ibu belikan Dio Aku juga harus dibelikan Gak cukup uangnya gak usah beli Nah gitu wak Nina ini jadi kayak Jadi berani ngebentak sama bapaknya Nah karena tabiatnya udah mulai berubah Jadi keras kepala Dan juga gampang marah wak Orang tuanya dibuat jadi agak segan gitu loh Ngomong sama dia Dan selain sifatnya yang makin hari makin berbeda wak Penampilan Nina ini juga ikut berubah gitu Entah kenapa makin hari si Nina ini jadi makin cantik Waktu itu kayak glow up kali lah dia nih Sampai orang-orang pun jadi pangling sama dia Wah Nina cantik kali kau Gak macam gua kecil ya Beda-beda kau Wah bagus banget Glow up gua ya Oh ya iyalah Kan aku sholat lima waktu terus Sama aku juga rutin tahajud Jadi ini ya dikasih hadiah gitu sama Allah Dan setiap ada yang nanya kok Nina ini makin cantik Nina ini memang aku selalu menjawab kayak gitu loh Dengan bilang ya ini hadiah dari Allah SWT Dan karena ini juga sesuai sama arahan siapa Arahan bunda Bunda tuh selalu bilang sama si Nina Nina setiap kebaikan yang kamu lakukan Jangan kamu simpan sendiri Umbar saja Biarin orang lain tahu Jadi orang-orang itu gak akan nyepelain kamu lagi Dan kamu kan sekarang udah makin baik Nah denger bunda nyuruh kayak gitu Tentu ya dia hehehe aja ya kan Pokoknya bunda bilang apa Pasti selalu diturutin sama si Nina Betul-betul sebe pengaruh itu Sosok bunda ini ke diri Nina Bunda ini macam betul-betul Sosok panutan dan teladan buat Nina Bahkan karena Nina merasa udah mendapatkan kasih sayang Yang melimpah-limpah-limpah kali dari si bunda Nina ini jadi jauh Malah sama orang tuanya Terutama sama mamak kandungnya Mereka jadi jarang kali berkomunikasi Paling-paling cuma Kalau misalnya aku minta uang jajan aja Barulah itu aku ada urusan sama mamak gue Atau memang ada urusan sekolah Yang memang harus melibatkan orang tua Baru aku ngomong sama orang tuaku Gitu Selebihnya kemana Selebihnya Nina itu lebih banyak di kamar Buat ngobrol sama bunda Tuh lah Atau ya belajar sambil ditemanin sama si bunda Nah kedekatan Nina dan bunda ini Terus berlanjut Sampai gak kerasa Akhirnya Nina ini udah lulus SMA Nina lulus nih Wak Dengan membawa segudang prestasi Nilai bagus-bagus semua Dia juga sering ikut lombang Nah selain karena prestasinya yang cemerlang Wak Nina ini juga menjadi sangat populer gitu lah Di sekolahnya berkat apa? Berkat kecantikan ya atau kalian? Betul-betul berubah kali si Nina Ini berkat arahan bunda Wak Hmm go up Wak Favorit dia di sekolah Nah singkat cerita Wak Setelah lulus SMA Si Nina ini berhasil lolos Di salah satu universitas ternama Dengan program studi yang memang cukup bergensi Seperti biasa Nina mengawali masa kuliahnya Dengan mengikuti serangkaian acara OSPEC Nah pas OSPEC ini Nina ketemu lah Wak Sama seorang laki-laki yang kita sebut aja Namanya Zaki ya Mereka satu angkatan Wak Di program studi yang sama juga Tapi beda kelas Nina ini kelas A Zaki kelas B Nah dari segi penampilan Zaki ini memang ganteng kali Nah dia juga alim Dan bahkan dia ini juga sering ngajakin aku Buat sholat di musholakampus Nah kedekatan antara Nina sama si Zaki ini Nggak berhenti waktu OSPEC aja Wak Hari-hari berikutnya Mereka pun justru semakin dekat Dan menjadi teman baik Nah karena itulah Wak Nina ini jadi ngerasa Nyaman kali untuk bisa terbuka Dan banyak berbagi cerita sama si Zaki Mereka jadi sering ngobrol sama-sama Apa jadi bahasa sama mereka Wak macam nggak kehabisan topik pembicaraan Sampai akhirnya di semester 3 Nina ini memberanikan diri Untuk bercerita ke Zaki Tentang Bunda Rahasia terbesar Nina Yang tidak pernah dia buka Ke siapapun Wak Meski memang awalnya ragu Si Nina ini sebenarnya excited kali nih Mau ngenalin si Bunda ke siapa Ke Zaki Bukan ngenalin Maksudnya kayak diceritain duluan lah gitu Nina tuh pengen Zaki ini tau Kalau memang ada sosok Bunda Yang begitu berarti di hidupnya kan Kan Nina juga udah sayang kali Sama Bunda kan Wak Nah dia ini jadi pengen lah Berbagi cerita tentang kebahagiaan Misalnya kebahagiaannya Sejak ketemu sama si Bunda Dah diceritain lah ya Zaki Aku ada gini 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 Diceritain tuh semuanya kan Zaki dengar aja Nah tapi sayangnya Wak Reaksi Zaki pada saat mendengar cerita Tentang Bunda ini Tidak sesuai dengan yang diharapkan si Nina Bukannya si Zaki ini ikut senang Zaki ini malah terkejut Malah bilang Nin Apa yang kamu ceritain ini Salah Nin Kamu tuh seharusnya gak boleh dekat Sama Bunda Itu kata siapa Apalah kau ini Bunda tuh baik loh Aku bisa kayak gini Gegara Bunda Orang tuaku Hei boro-boro tau kau Peduli sama kau aja enggak Iya aku ngerti Kamu seneng ketemu sama Bunda Tapi tetep aja Nin Itu gak boleh Bunda tuh jin Dia terserah Mau dia jin Mau dia hantu Belalang Dia gak peduli aku Yang paling penting Bunda tuh baik Bunda tuh selalu ada Sama aku terus Mau aku susah Mau aku senang Sama aku terus Zaki Orang dia rutin kok nyuruhin aku Sholat lima waktu Terus jangan tinggal Dia rutin nyuruh aku Sholat tahajud Sholat istikharah selalu Ibadah tuh memang harus Nina Tapi tolong Niatkan ibadahmu itu Buat Allah Ibadah karena diri kamu sendiri Bukan karena disuruh orang Apalagi disuruh sama Bunda Nin Nah meski kesal Karena Zaki ini Tidak merespon baik Ceritanya tentang Bunda Diam-diam Si Nina ini kepikiran Sama ucapan Zaki pula Sepanjang jalan tuh Karena waktu dia mau pulang Dari kampusnya Nina ini terus berpikir Kata-katanya si Zaki Hingga akhirnya dia pun sadar Eh bener juga Kata si Zaki ya Selama ini aku ibadah Ya gegar aku disuruh sama Bunda Bukan karena aku yang mau Nah salah aku berarti nih ya Pikiran kayak gitu terus Wak dia di jalan tuh Nah pas Nina udah nyampe rumah Si Bunda udah lah itu Nunggu di kamar ya kan Dan entah kenapa nih Wak Yang tiba-tiba Bunda bilang Bunda gak suka deh Sama si Zaki Kamu gak usah deket-deket Sama Zaki anak ya Nah denger Bunda bilang kayak gitu Entuh ya si Nina ini Nah ini terkejut Aku aja belum sempat lagi cerita Apa-apa soal si Zaki kan Kok bisa si Bunda nih Tiba-tiba bilang kayak gitu Yuh Kenapa pula dia gak suka sama si Zaki Orang Zaki bilangnya ada betulnya Wak Mau ya dia cukup lah Dia udah gak betul nih Kayaknya ada betulnya juga nih Kata si Zaki Itu dalam hati ya si Nina Dan hari itu Nina memilih Untuk mengabaikan Karena sih ada Bunda yang meminta dia Menjauhi Zaki Wak Entah kenapa di hari itu Pikiran dan perasaannya si Nina ini Jadi serbang gak karu-karuan Wak Dia dilema antara Mau nurut Bunda Atau mau nurut Zaki Nina memang sayang kali sama Bunda Tau lah kalian kan Tapi keberadaan Zaki ini Juga gak bisa diabaikan Kenapa woy Karena sebenarnya Sejak pertama kali mereka bertemu Dan seiring juga Dengan mereka semakin dekat Diam-diam si Nina ini Memang udah hafolin in love Sama si Zaki Udah mencintai si Zaki Macam mana pula Mau hindarin orang yang kita cintai Ya kan Wak Jadi macam gak bisa lah pas Aduh aku harus mana nih Aduh aku harus bilang Ah udah tiba-tiba di titik Itu dia Nah besoknya pas di kampus Nina ketemu lagi Wak Sama Zaki Dan di hari itu Entah kenapa si Zaki ini Jadi kayak kepo kali Wak Sama Bunda Zaki nanya gimana Kau bisa ketemu sama Bunda Di momen-momen apa aja Biasanya Bunda ini datang Bunda ini datang sendiri Itu tuh karena memang Dia mau datang sendiri Atau kau yang manggil Dan masih banyak lagi lah Wak Pertanyaan-pertanyaan lain ya kan Satu persatu Nina menjawab Pertanyaannya Zaki dengan sabar Tapi sampai akhir percakapan itu Zaki masih bersikukuh Bahwa kedekatan kamu Sama Bunda Tetap salah Ya Dan sejak saat itu Zaki semakin sering Mengingatkan Nina Untuk Untuk Menjauhi Bunda Udah lah Kamu jauhi Bunda Bunda selalu kayak gitu terus Nah melihat Zaki Yang semakin terang-terangan Nyuruh si Nina ini Ngejauhin Bunda Itu pula yang bikin Si Nina ini marah Kok ini apa-apaan sih Zaki Bunda tuh besar kali loh Jasanya buat aku Biar kau tau Bunda yang udah banyak Nolongin aku dibanding orang lain Tau kau Aku udah lama ya kenal Bunda Sebelum aku kenal kau Sekarang kau pula Yang malah tiba-tiba Nyuruh aku jauhin Bunda Bunda tuh baik Zaki Zaki Baik Bunda tuh Gak ngerti kau Berasaan aku Memang Zaki Iya Nina Aku tau Aku paham kali maksud kau Tapi gimanapun Bunda Itu bukan manusia Sayang Eh sayang belum jadian Wah Eh Nina Dia tuh makhluk halus Nin Dia itu jin Bunda tuh Biar kau tau ya Bunda tuh Setan yang menyesatkan kau Nina Wah kau udah keterlaluan Kayak muncung kau Nizaki Jatuh kali kau bilang Dia setan yang menyesatkan aku Mana ada orang menyesatkan aku Tapi nyuruh aku sholat Mulai sekarang gak usah Kau dekat-dekatin aku lagi Aku gak mau lagi dekat sama kau Aku lebih milih Bunda Dibanding kau tau kau Angis dia Betengkar hebat orang itu Gara itu wak Si Zaki pun udah gak ada Direm-rem lagi ucap Penuh langsung setan menyesatkan tuh Kete Sakit hati si Nina denger itu Akhirnya wak betul Sejak pertengkaran itu Nina sama Zaki Los kontek Nah sampe lah Akhirnya kurang lebih Tiga bulan wak Zaki sama Nina Ini gak cakep-cakep kan Udah gak kontekan lagi Nina udahlah Dia gak peduli lagi Udah gak mau lagi Dia nyari-nyari si Zaki kan Karena dia udah kepalang sakit hati Sama perkataannya si Zaki Nah sampe lah tiba-tiba nih wak Suatu hari si Zaki nyamperin nih Ke kelasnya Nina Dia bilang Nin Besok ada kajian Nin Yang isi Ustadz Soleh Tau kau kan Datang yuk Sama aku Apa Apa pula tiba-tiba Aku ngajak aku pigi Ini aku punya dua tiket loh Sayang Kalo misalnya satu terbuang Mending kau ikut sama aku ya Nah selama ini wak Setiap ibadah yang dilakukan Nina ini Selalu dipantau sama bunda memang Nah tapi disini Nina baru sadar Eh kok bunda gak pernah nyuruh aku Datang kajian ya Nina pun bahkan sampe lupa nih Kapan terakhir kali aku pergi datang kajian ya Ah jadilah disitu Oh Boleh lah Di iainnya tuh ajakan si Zaki kan Hari apa kajian ya Hari Minggu Nanti aku jemput ke rumah kau ya Ya Cik Dia kan masih Aku kesel lah gitu ceritanya Andalah tuh Sikat cerita hari Minggu pun tiba wak Zaki datang lah itu wak Untuk ngejemput si Nina Nah waktu nyampe di rumah Disitulah wak Zaki Betul-betul-betul Bisa melihat hubungan Nina Sama orang tuanya tuh Memang udah gak harmonis lagi Pas mau berangkat ke tempat kajian kan Ayah Zaki dengan sopan Dia turun ke Turun dari motor Masuk dalam rumah Dia pamit kayak gitu kan Wah pas mau pergi Dia salim lah Mama bapaknya si Nina Tapi waktu dia salim itu Si Nina lewat juga Cuma nyelonong aja Dia gak ikut pamitan kayak si Zaki Eh kenapa aku gak salim Mama bapakmu Gak apa-apa Udah Biasa aku aku kayak gitu Tau kan ibu sayangnya cuma sama dia Aku gak Nah mendengar jawaban si Nina Zaki pun memilih Untuk tidak banyak berkomentar Dah Tapi disitu Zaki tau Memang gak harmonis Hubungan dia sama mama bapak Ya bah Kayak gitu kan Dahlah tuh mereka pun berangkat Nah waktu sampai di tempat kajian Kalian tau kajian hari itu tuh Temanya apa Temanya adalah Tentang jin dan setan Yang menyesatkan Entah ini kebetulan Atau memang udah direncanakan Sama si Zaki Yang jelas isi kajian itu Pas kali sama kejadian Memang dialami sama Dinda dan Bunda Dinda pula Nina sama Bunda kan Awalnya kajiannya berjalan Bebek aja Sampailah akhirnya Ada salah satu jemaah nih yang nanya Ustadz Saya tuh dulu sering kali Ustadz Mediasi sama orang pintar di kampung saya Orang itu lagi baca Quran Ustadz Nah jin yang masuk dalam tubuh mediator itu Ustadz Dia nyuruh kami untuk Tidak terlepas dari ibadah apapun Malah jin itu pula yang menyarankan kami Untuk menjalankan semua ibadah Supaya terganggu dari gangguan Ustadz Nah tuh kalo udah kayak gitu Termasuk sirik Ustadz Nah kata orang ini Nah mendengar pertanyaan itu Ustadz soleh pun tersenyum dia Jawabnya Iya Itu sirik Antum telah menduakan Allah Jin dan setan itu Penuh dengan tipu muslihat Antum memang disuruhnya ibadah Tapi pasti dia juga mengiringinya Dengan melakukan hal-hal yang tidak baik Misalnya Saya kasih contoh ya Misalnya Menjauhi seseorang Suk uzon sama seseorang Karena menganggap orang tersebut Membawa sial Dan juga lain sebagainya Memang betul Mereka nyuruh Antum beribadah Tapi secara bersamaan Mereka juga membuat Antum melakukan Hal-hal yang dapat Menggugurkan pahala ibadah tersebut Pas dengar jawaban sama penjelasannya Ustadz kan seketika Nina Ngerasa langsung digampar Dari jauh kan Nina udah macam Ngode gitu sama Zaki Zaki kan duduknya di jemaah laki-laki kan Tepisah kan Nengokai lah Zaki Cuma betul lah itu ya Kata-kata si Zaki Zaki pun dalam tatapannya Soalnya berkata Kan Nen Kok dia bilang bandel Betul kan yang kau bilang Iya pula ya dalam hati si Nina Kayak gitu Wak Bisa jadi tuh tipu muslihatnya Bunda pula tuh ya Kata si Nina udah terpikir Udah tersiruk sama dia tuh Nggak terus Wak Acara kajian itu sebenarnya Juga dilanjutkan dengan Rukiah Masal Nah Zaki ini terus-terus Kan dia meyakinkan Nina Udah lah Wak Cepat kok di Rukiah aja Selagi ada nih disini Nah meskipun awalnya ragu Nina pun akhirnya setuju Untuk mengikuti Rukiah Masal itu Wak Nah waktu itu Ustadz Soleh lah itu kan Yang memulai membaca surat-surat Rukiah Seketika betulan Nina ini ngerasa Pala aku sakit Kalian ada pusing Berat kali palaku kan Dan seketika Nina ini juga Mual-mual Sampai muntah Dia berkali-kali Wak Seorang ibu-ibu yang memang Bagian dari tim yang Rukiah ini pun langsung Mendekati Nina Beliau pun langsung Membacakan ayat suci Al-Quran Sembari memegang Tengkunya si Nina Dan disitulah Nina Tiba-tiba merasa Kehilangan kontrol Atas dirinya sendiri Antara dia sadar Atau nggak sadar gitu loh Wak Yang jelas pada saat itu Nina cuma bisa menangis Menjerit Dan tidak berhenti-henti Yang muntah-muntah Nah dah lah tuh kan Setelah Rukiah itu selesai Ibu yang tadi Megang si Nina ini Langsung dipeluknya si Nina Sholat taubat nak Sholat taubat Mumpung semuanya Masih sempat Kata ibu taubat Ibu taubat pula Kata ibu Rukiah ini kan Dan pada saat itu juga Nina tadi ngaling-ngaling Dari tahunnya Udah nggak ada yang Eh udah ada Yang nggak beres di diri aku Dia langsung mendirikan Sholat taubat Hati sama perasaannya tuh Begetar hebat Waktu itu Wak Padahal sholat cuma Dua rekaatnya ya kan Tapi Nina ini merasa Seperti bejam-jam Aku sholat Nadia Dan selama sholat tuh Nggak berhenti aku nangis Tapi dia berusaha-berusaha Sampailah akhirnya Sholat taubat itu selesai Dah Nah selesai sholat Wak Nina pun langsung lah Diantarkan pulang ke rumahnya Dengan menggunakan Mobil milik salah satu jemaah Karena pada saat itu Kondisi fisik Nina ini Udah lemah sekali Wak Dia kan berkali-kali muntah Tadi itu kan Mana dia abis nangis Terus kok capek kali lah badannya Udah kekuras abis gitu Energinya kan Dah bawa balik Sampai di rumah Orang tua Nina nengok itu Terkejut lah anaknya Kenapa balik-balik dibopong Ya Allah Nina kau Kenapa ini Nina Kenapa Kenapa Bapak Bapak ibu Ada yang mau Zaki sampaikan Dan ada yang bapak ibu Perlu tahu Kata Zaki nih Kenapa anak Zaki Ada apa ini Nina Kenapa anak eh Nah disitulah Wak Baru Zaki menceritakan Sadoalahnya Semuanya Tentang kajian Tentang rukiah Dan semua yang Zaki tahu Tentang Nina Dan Buddha Dan setelah sekian lama Akhirnya Untuk pertama kalinya Kedua orang tua Nina ini Barulah mengetahui Tentang kedekatan Anaknya Dengan sosok Yang dia panggil Bunda Wah bapak ibu Kan gak ada yang tahu Nina gak ada cerita kok Nah mendengar penjelasan Zaki Seketika mamaknya Nina Langsung nangis Wak beliau langsung Dipeluknya Nina Yang memang udah tebaring Lemah kali di kamar Kan sambil nangis Mamaknya bilang Nina maafin ibu nak Maafin ibu nak Ibu minta maaf Selama ini Ibu bersikap Salah sama kamu Kamu nih sayang Ibu sayang kali sama kamu Ibu gak tahu Ternyata ibu sudah nyakitin kamu Nak Maafin ibu Maaf kalau selama ini Ibu sama ayah Udah kurang nak Yang ngasih kamu perhatian Tapi kamu jangan mikir Macem-macem Nak ibu sama ayah Tetap sayang sama kamu Maafin ibu Nggak Tuh kata mamaknya nangis Mama aku Aku jadi sedih juga Nah Nina yang waktu itu masih lemas juga Nggak banyak bicara deh Waktu itu udah dipeluk Nah tapi Wak Di momen yang sangat emosional itu Nina tiba-tiba mendengar Suara Teriakan Bunda Jangan Nina Jangan Kamu udah lama terlalu sakit Mendingan kamu solar istiqoroh Biar kamu tahu siapa yang benar Bundakah Atau ustadz yang kamu dengar tadi Percayalah sama Bunda Nah Bunda yang selalu ada Buat kamu itu Bunda Teriak ngomong kayak gitu Wak Nah mendengar teriakan Bunda itu Rasanya pengen kali si Nina ini ngelawan Wak Kayak pengen dibantahnya ucapan si Bunda itu kan Tapi lagi-lagi Karena fisiknya masih lemah kali ya kan Dan pada saat itu lah Wak Di dalam hati Nina ini telah betul-betul Menyadari Bahwa Selama ini Bunda lah yang salah Persis yang dikatakan ustadz soleh tadi Bunda ini ternyata memang selalu melakukan tipu muslihat Berkat arahannya memang Nah di aku ini jadi rajin kali ibadah Tapi sisi lain apa? Kalian dengar kan tadi Nina ini tumbuh menjadi pribadi yang nuraka Riak dia Sombong dia Tambah lagi teriak yang ngomong kayak gitu Weee Dan hari ketika si Nina ini Rukiya Wak Adalah hari yang sangat panjang kali untuk dia Dan hari itu tuh dipenuhi dengan Nina yang tertidur Karena kelelahan ibunya sampai gelartikar lah itu Wak Di samping kasurnya si Nina Untuk menjaga Nina malam itu Dan biar kalian tahu Wak Pada saat Nina lagi tertidur di hari itu Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Nina akhirnya bisa melihat wujud asli Bunda Tengok ya langsung Nggak memang dalam mimpi Nina mimpi bertemu dengan Bunda Wak Dan di dalam mimpinya itu Nina dapat melihat wujud Bunda Seutuhnya sejelas-jelasnya Dimana dalam mimpinya Nina melihat Bunda itu wujudnya Wak hitam Legam kulitnya Badannya hitam Rambutnya putih Tapi matanya nih apupilnya kecil Terus giginya hitam semuanya Dan di dalam mimpinya itu ya Bunda nampak marah kali Dia bilang Kamu nih anak yang tidak tahu terima kasih Nina Kenapa kamu pilih orang yang baru kamu kenal Sementara aku yang selalu mengasihimu ini malah kamu anggap salah Nina ketakutan tuh adalah mimpi melihat amarah Bunda yang meluap-luap Untuk kan Disitu Nina cuma bisa nangis aja Dan nggak sampai situ aja Wak Tiba-tiba Bunda ini pun makin mendekat Makin mendekat dia ke arahnya si Nina kan Dan bisa kalian tebak apa yang Bunda lakukan selanjutnya kepada Nina Bunda seketika langsung mencekek lehernya si Nina Dan berkata Mati Kau harus mati Orang seperti kau harus masuk neraka Kata pembah itu bontong lah si Nina Wah terbangun dia dari mimpinya Teriak dia sekalian Wah Kata-kata Kejutlah dia mamanya Dan pas dia ternyata saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi Udah berkeringat padannya si Nina Waktu itu langsung Wak udah nggak betul nih Wak Bunda marah betul ini dia Nah akibat kelelahan pasca Rukiya Dan juga masih shock melihat kemarahannya si Bunda Nina ini langsung demam Wak 3 hari Dan selama Nina sakit inilah Wak Dia merasakan bahwa kedua orang tuanya ini Ternyata memang tulus menyayangi dia kok Ayah sama ibunya selalu merawat Nina dengan lembut dan sabar Nina pun sampai menangis Wak Ketika berkali-kali mama ini ngomong Maafin ibu ya Nina ya ibu Nggak bencuk Sampai-sampai kamu mencari sosok ibu yang lain Maafin ibu Disitu barulah Nina ngerasa bersalah Wak Karena dia akhirnya menyadari betapa tipu muslihat bunda ini Sudah membuatnya menjadi anak yang menjauhi orang tua kandungnya Nina merasa jadi anak durhaka pada saat itu Wak Dan disitu pun Nina berpikir dia ingin kembali dekat lagi nih dengan orang tuanya Dan menyudahi hubungannya dengan bunda Nah tapi sayangnya kemarahan bunda ternyata belum meredak Belum Dimana 4 hari setelah Nina ini bermimpi bunda itu marah Teror dari bunda itu terus menerus datang Wak Pada saat si Nina ini tidur tiba-tiba Nina ini seringkali ngerasa ketindihan Badannya kaku Wak bisa digerain Mau teriak pun dia nggak bisa Dan di posisi kayak gitu Wak Nina melihat bunda tepat berada di atas wajahnya dekat kali Mata bunda ini melotot marah Air liurnya menjatuhan ke muka akuna dia Nina yang ketakutan coba bisa diam sebelum membaca Terus air air kursi kan Dan saat bunda itu menghilang dan Nina terbangun dari tidurnya Disitulah Nina ini menangis menceritakan apapun yang dia rasakan itu ke ayahnya Dengan sigap lah ayahnya langsung di peluknya Nina kan Udah udah sabar ya nih Yang kuat tau semua bakal bebek aja Ada ayah tenang kok ya nak ya Tapi walaupun kayak gitu teror dari bunda terus berlanjut Wak Selalu kejadian lagi setiap kali Nina ini tidur Sampai akhirnya Nina ini menceritakanlah hal itu ke Zaki kan Zaki aku kok malah kayak gini-gini Nah mendengar ceritanya si Nina Zaki merasa bahwa wah teror dari bunda Ini lama-kelamaan bakal ngebayain Nina nih Terus akhirnya Zaki ini inisiatif Membawa si Nina bertemu sama omnya Sama pamannya namanya om Nasrun Kebetulan pula om Nasrun ini bisa Dan mengerti cara nanganin gangguan Dari makhluk-makhluk yang memang tak kasat mata itu kan Udah lah tuh om Nasrun pun langsung lah Memberikan Nina kayak segelas air putih Yang memang sudah kayak didoakan gitu Dan setelah Nina meminum air itu Nina diminta untuk menceritakan semua hal tentang bunda Dan disana om Nasrun langsung bilang Nina tanpa kamu sadari ikatan kamu dengan bunda ini udah sangat erat Jadi kamu harus rutin sholat tobat ya nak ya Banyak-banyak komunikasi dengan ayah dan ibumu Ceritakan semua keluh kesahmu pada mereka Dan carilah solusi terbaik untuk permasalahan kamu dengan dio adik kamu Dan setelah itu mintalah maaf kepada ayah dan ibumu seikhlas-ikhlasnya Insyaallah kamu akan segera membaik Allah pasti akan menjaga kamu Nah itu kata om Nasrun kan Nah sepulang dari bertemu om Nasrun Si Nina pun langsung melaksanakan sholat tobat lagi Dan meminta maaf kepada ayah sama ibunya Wak Momen tuh memang kerasa sangat mengharukan kali Nah dia bisa lah kalian bayangkan kan Karena disitu ayah sama ibunya juga minta maaf Wak sama si Nina Dan mereka pun yaudah saling mengungkapkan perasaan sayangnya gitu lah sama si Nina Nina pun langsung diciumnya kedua kaki orang tuanya Sebagai tanda permintaan maaf Aduh kok aku terharu ya Dengan dia menangis dan yaudah mereka akhirnya saling berpelukan Alhamdulillah Dan juga setelah itu Wak Barulah tuh gangguan bunda berangsur-angsur hilang Hmm panas sendiri kok kan bunda Dan betul alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian Nina sudah tidak pernah lagi berjumpa dengan bunda Dan akhirnya setelah sekian tahun lamanya Nina pun dapat terbebas dari belenggu jahat Bunda Hmm Oke Wak jadi tuh tadi cerita tentang Nina yang sempat terbuai dengan tipu muslihat dari sosok bunda Dan FYI Wak ya Ini aduh aku kok jadi berbunga-bunga ya Nina sama Zaki bentar lagi mau nikah Aduh kita doakan semoga pernikahan mereka lancar Dan mereka menjadi pasangan yang sakinah mawadawarohma Yang mantap kok Zaki ha berhasil Dapat kok hati mau bapak ya kan Eh keren keren Tapi memang aku lihat dari ceritanya Zaki ini orang yang bertanggung jawab Kira kali peduli kali Mantap Nina semoga bahagia kalian selalu Dan juga kita doakan semoga Nina atau hubungan Nina dan seluruh keluarganya selalu harmonis Serta saling menyayangi satu sama lain Dan dari cerita ini kita macam lagi dinasehatin Wak ya Jangan percaya dengan tipu muslihat setan Karena pasti Pasti ada aja yang menyesatkan Wak Sebaik-baiknya tempat belindung hanyalah kepada Allah SWT Dan dari cerita ini juga kita sama-sama belajar Kalau ada masalah sama orang tua Wak eh ya mau ngomong sama kau nih Komunikasikan Wak Duduk manis ngobrol selesaikan baik-baik Kalau orang tua juga yang nonton disini ya Tolonglah Nggak usah banding-bandingkan anak-anakmu ya Om Tante Nanti digantikan kalian sama entitas lain mau Dan kalau menurut kalian gimana Wak Bagian mana yang paling seram menurut kalian di cerita ini Aku pengen kalian dengar komentar kalian dan pendapat kalian juga Atau mungkin ada di antara kalian yang juga mengalami hal yang sama Tulis di kolom komentar di bawah Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih ya Misalnya apa ya penutupnya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawang Tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku Maaf See you next video Wak Bye